Hai malam semuanya jadi malam ini di 7.30 tepat malam ini kita akan ada sesi Bicara 5 bincang-bincang Rangers yang kelima nah kali ini kita akan invite dengan bakso nya gitu ya beliau adalah seorang prinsipal desainer di salah satu unicorn e-commerce di Indonesia ini langsung saja Mbak Sonya sudah request untuk join ya ini lagi waiting halo halo masanya malam 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 suara saya cukup clear ya clear kok suara aku clear banget ya thank you atas waktunya dan kesempatannya akhirnya kita bisa ketemu lagi berhubung ini cukup banyak juga nih yang bertanya gitu ya mungkin sesinya akan sangat padat gitu ya biar ini biar biar teman-teman juga para audiens itu juga langsung bisa menikmati mungkin kita bisa mulai aja perkenalan dulu dengan Mbak Sonya sendiri oke halo semuanya ku Sonya bener-bener aku principle product design bang untuk Kepedia so aku udah di industri udah sekitar dari tahun 2012 2012 dari aku lulus kuliah aku pernah kerja di advertising agency dulu terus aku pernah kerja di happy fresh terus aku bareng klub sama sekarang aku lagi bareng di titik-titik oke dari kalau dari perjalanan karirnya cukup ini ya sangat banyak lah bisa dibilang dengan startup di Indonesia sudah 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 common sekali dengan startup di Indonesia udah common dengan produk ya common dengan industri yang lain selain yang aku udah pegang ya belum sih jadi masih ya aku masih banyak belajar juga dari teman-teman dari kayak timku dari mentorku oke ah ini kita apa namanya mungkin langsung saja ke agen apa namanya materi atau temanya ya itu kan materi-materi kan lebih ke problem people sama produk ya nah itu kan kalau misalkan saya pribadi ngeliat itu adalah tiga tiga apa ya tiga item tiga materi tiga scoop yang sangat luas ya sangat luas banget mungkin kalau buat para apa namanya ini kita kita mestinya mulai dari mana ya apa dari problem dulu people dulu produk dulu gitu ya kayak ayam dan telur telur dan ayam yang mana dulu gitu nah mungkin saya pengen tahu harusnya tuh mulainya tuh kalau dari pengalaman ya pengalaman bakso nya sendiri mulainya itu bagaimana gitu dengan menegapi problem people dan produk itu oke oke seperti namanya kita biasa selalu mulai dari problem dulu jadi sebenarnya mungkin ini tuh topik ini juga aku angkat dari banyak pelajaran yang aku ambil dari kerja bareng kayak aku banyak punya mentees kayak gitu sama aku juga kerja Hai enggak sorry baru gitu nah maaf tadi sepertinya agak terputus atau gimana ya Oh, sorry Bentar ya Sekarang sih oke Sekarang oke Iya Oke Oke, aku ulang aja Sebenarnya ini aku angkat Topik ini aku angkat dari pelajaran yang aku udah tangkap Dari beberapa mentorku Dari beberapa pemerintiku Dan aku kerja dengan beberapa tim Dengan orang yang berbeda-beda Di pelajaran yang berbeda-beda so far Dan kesulitan mereka tuh Komunnya itu ada di satu hal Yang mana mereka itu sulit untuk breakdown Their own questions Jadi apa sih questions yang ada di pikiran mereka itu Jadi mereka Mereka tuh sulit Mengkajinya lah Saat mereka mau mulai sebuah project Atau kayak mau mulai sebuah yang baru Atau kayak contohnya Mau menjual idenya ke seseorang Atau ke sebuah company lah Atau mungkin ke atasan kita Mereka sulit untuk breakdown Idem mereka sendiri Untuk menjualnya ke orang lain Seperti itu Sebenarnya product design itu Very simple It's just problem solving That's all gitu Walaupun orang yang bilang Tapi itu tuh cuma satu Itu problem solving Perbedaannya adalah We are solving Kita tuh harus solving The right problem That's all Nah Mungkin kita bisa mulai dari problem dulu Kalau kayak gini Jadi Di salah satu Aku pernah bawain ini dulu Untuk UX Indo Yang paling awal itu adalah Kita mulai dari Adopting beginner mindset Nah teori ini tuh Banyak dipraktis Di IDEO Kalau seandainya orang yang dari Design industry Pasti tahu IDEO Tapi in case Yang bukan dari design industry IDEO itu Agency design Quite famous Dan Rata-rata mereka pegang Social impact gitu Jadi mereka tuh Selalu memulai sesuatu Dengan teori Adopting beginner mindset Yang artinya itu Memulai sesuatu Dengan fresh Assuming nothing Mereka gak assume anything Dan selalu leaving the question Terus-terusan Jadi Generating Questions as many as possible Saat kita memulai sesuatu yang baru Atau kita mau punya Inisiatif yang baru Atau kita punya Satu problem Pertama kali yang harus kita lakukan itu Adalah generate as many questions as possible Apa yang ada di kepala kita Taruh aja semuanya Tapi jangan kita pikirin ya Kita mesti kita tulis Kita tulis Kita tulis Tapi kita mulai Sebuah Inisiatif itu Memulai dari Pertanyaan dulu Generate as many questions as possible Likely Itu most likely banget Sangat banyaknya Kadang-kadang questions kita Yang bikin kita Bukan inisiatifnya Bukan projeknya Bukan problemnya Tapi lebih ke Questions yang kita punya Dari kira-kira kita Kita kayak Projeknya Atau ID-nya Tiba-tiba jadi berat banget Kayak Oke ini terlalu Kayaknya terlalu banyak Atau terlalu berat Jadi Tiba-tiba jadi sulit banget gitu Padahal sebenarnya Tidak sesulit itu Tidak pernah sesulit itu Gitu Kayak pertanyaan apa Yang masuk akal Dan pertanyaan apa Yang sebenarnya Yang tidak masuk akal Pertanyaan itu Bisa dimulai dari Oke Contohnya Who I'll be working with Terus Siapa yang Tahu topik ini Better than me Terus Siapa yang bakal pakai ini Atau Mungkin siapa yang Tidak akan Pernah pakai ini What can I think Things that will satisfy them Kita jot down Semua pertanyaan Yang ada di pikiran kita Setelah kita jot down Pasti kita akan bisa lihat Mana nih pertanyaan Yang make sense Dan mana yang Enggak make sense Sebenarnya Si saya yang Enggak make sense Ambil yang make sense Nah Jadikan si make sense itu Kayak guideline utama kita lah Kayak kita bilang Jadi udah Ambil semua itu Setelah ini kita Kita leaving the questions kan Oke kita udah punya Many list of questions Kayak gini Nah karena kita udah Memulai suatu dari pertanyaan Biasanya kita langsung Bisa tahu nih Kayak siapa Atau apa Yang harus kita cari Untuk dapat jawabannya Ya betul Nah itu Problem Gitu Kedua Kita masuk ke People Oh jadi Apa namanya Kalau misalkan Saya rekap Bahkan untuk Di problem Di problem Sendiri Itu juga Harus dibatasi Mana problem Yang berkaitan Yang relevan Dengan Mau yang kita Hadapi nanti Sama yang Bisa jadi itu Kurang lebih Atau bisa jadi Tidak relevan Jadi kita Mencoba Menuliskan Mewujudkan Pertanyaan itu Jangan cuma Hanya di Misalnya Pikiran kita Aja Gitu ya Betul Karena Karena banyak Orang Yang Aku kenal Banyak orang Yang memang Mereka punya ide Yang sangat Bagus Saat mereka Cerita Aku kayak Bagus Bagus Tapi terkadang Karena Mereka Gitu 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 Memisahkan Antara Pertanyaan Yang Baik Dan Pertanyaan Yang Tidak Baik Itu Jadinya Kayak Ide mereka Jadi Gak Gak Berharga Gitu Padahal Ideya Sangat Baik Oke Oke Dari Problem Kemudian Next Tadi Maksud Ke People Ini Bagaimana Cara Menghubungkannya Nah Bagian Kedua Ini Adalah People Nah People Ini Itu Setelah Kita Leaving The Questions Kita Punya Sekarang List Questions Yang Udah Jadi Guideline Kita Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Tidak Nah Di Setiap Challenge Setiap Inisiatif Atau Setiap Problem Kalian Yang Kita Punya Ada Satu Common Common Thing Yang Bisa Break Or Make The Solution Nah Itu People People Itu Kayak Most Valuable Asset Kalau Menurutku Orang Yang Salah Bisa Kayak Ruin The Inisiatif So Badly So Badly Kalau Kita Nggak Mengilih Orang Yang Tepat Gitu Untuk Nah Tapi Gimana Caranya Kita Bisa Menurutku Untuk Mengerjakan Ini Gitu Kita Sudah Punya Laying Questions Yang Tadi Yang Sudah Kita Buat Nah Kita Bisa Gunain Yang Namanya Stakeholder Snapping Nah Stakeholder Snapping Itu Bisa Digunakan Pada Saat Kita Terjadi Organisasi Atau Seandainya Kita Ingin Memulai Sesuatu Yang Baru Kita Memulai Yang Baru Yang Mana Di Dua Organisasi Kita Nah Framework Ini Sangat Membantu Untuk Mengetahui Orang Tipe Orang Yang Seperti Apa Yang Yang Kita Butuhkan Supaya Pas Kita Berhasil Nah Unfortunately Aku Nggak Bisa Menjadi Framework Di Sini Tapi Kalau Sandainya Emang Tertarik Untuk Lihat Framework Ini Ini Bisa Kelinting Itu Juga Untuk Cari Aja Yang Namanya Stakeholder Snapping It's So Simple Kalian Kalau Baca Pasti Langsung Bisa Map Ini Dengan Dengan Baik Gitu Stakeholder Snapping Ini Itu It's A Very Simple Framework Dimana Kita Menggunakan Living Questions Kita Untuk Cari Oke Seandainya Living Question Siapa Orang Yang Tahu Ini Beter Dan Nah Kamu Pasti Bisa Jawab Siapa Orang Yang Mengetahui Ini Atau Siapa Orang Yang Mungkin Atau Siapa Usual Jaser Aku Yang Bakal Pakai Ini Coba Tulis Disitu Lama Kita Pasti Punya Ternyata Orang Yang Kita Butuhkan Untuk Project Ini Itu Orang Yang Seperti Ini Nah Ini Sangat Efektif Sangat Efektif Aku Menggunakan Ini Di Cantor Dan Aku Menggunakan Ini Juga Pada Saat Aku Mau Mulai Ini Serif Baru Jadi Gak Cuman Kalau Contohnya Mungkin Kalau Di Kantor Aku Pakai Ini Kayak Kira-kira Oke Kalau Aku Ngeproject Orang Yang Baik Untuk Project Ini Siapa Ya Gitu Aku Juga Pakai Ini Pada Saat Seandainya Aku Tengah Bikin Ini Satu Di Luar Kantor Dan Mungkin Semana Aku Gitu Kan Yang Kayak Ini Ide Tapi Gak Mungkin Yang Bisa Buat Sendiri Ide Itu Gak Mungkin Jadi Biasa Aku Pakai Ini Untuk Orang Seperti Oke Apa Namanya Dari Tadi Problem Kemudian Coba Dipetakan Dengan People Dan Itu Cara Pendekatannya Stakeholder Mapping Mungkin Buat Yang Penasaran Atau Bahkan Ini Stakeholder Mapping Seperti Apa Bisa Di Nanti Dicek Di LinkedIn Profilenya Mbak So Nya Juga Gitu Ya Atau Bisa Juga Mungkin Google Searching Di Internet Akan Cukup Banyak Referensinya Rata Hana Gitu Nah Berhubung Dengan Oh Ya Sebelumnya Mungkin Buat Buat Para Teman-teman Yang Sudah Join Atau Yang Baru Join Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Bisa Langsung Tanyakan Di Box Yang Box Question Nya Disitu Nanti Coba Nanti Saya Rekap Kalau Misalkan Ini Saya Bisa Langsung Tanyakan Ke Basanya Oke Masuk Ke People Nah Ini Kan People Ini Cukup Banyak Ini Kan Tidak Mungkin Biasanya Bekerja Sendirian Gitu Dia Dalam Team Nah Terus Gimana Cara Meng-align Kan Bisa Jadikan Problem Yang Dimunculkan Itu Muncul Di Tiap Orang Itu Persepsinya Berbeda-beda Gitu Ini Gimana Cara Lain Oke Jadi Biasanya Nih Kalau Setelah Kita Udah Grouping Orang Seperti Apa Yang Paling Suitable Untuk Project Kita Kita Akan Masuk Sesi Yang Satu Wajar Biasanya Memang Kalau Pas Di Kantor Gitu Kalau If Time Permits Dan Memang Kalau Memang Kita Lagi Ideally Kita Selalu Usahakan Gunakan Code Design Biasanya Nah Yang Belum Tahu Mungkin Code Design Itu Apa Code Design Itu Seperti Partisipatory Design Yang Mana Kita Cari Solusinya Itu Bersama-sama Dengan State Produknya Yang Terbaik Yang Tadi Kita Pilih Di Atas Nah Sampai Disini Pasti Sangat Berasa Kalau Berapa Pentingnya Pemilihan Stakeholder Snapping Kita Di Setiap Challenge Ini Sebenarnya Karena Apalagi Karena Ini Membuat Solusi Yang Bersama-sama Saat Pemilihan Dari Stakeholder Snapping Kita Itu Salah Solusi Yang Dapat Itu Salah Dan Produk Desain Itu Menjadi Sesuatu Yang Kompleks Tiba-tiba Yang Mana Tidak Sekompleks Itu Sebenarnya Namun Kalau Memang Tapi Produk Desain Itu Adalah Sesuatu Yang Besar Yang Mungkin Kalau Pada saat Kita Di kantor Kita Punya Banyak Orang Di kantor Yang Mana Lebih Lebih Gampang Mencari Orang-orang Untuk Yang Sopin Sama Kita Atau Yang Mungkin Mengerjakan Projek Baring-baring Kita Tapi Gimana Kalau Kita Harus Dikin Sendir Di rumah Apalagi Di WF Kita Harus Dikin Di rumah Atau Mungkin Kita Punya Satu Ide Terus Kita Pengen Peming Co-design Sebenarnya Sama Orang Lain Atau Gimana Sebenarnya Ada Co-design Itu Bisa Sedikit Menggunakan Tiga Step Problem So Tergampangnya Adalah Mau Aku Biasa Kota Post-it Yang Aku Tempel Aja Ditembel Bikin Tiga Kolom Kolom Pertama Itu Kolom Inisiatif Kolom Kedua Itu Kolom Obstacle Atau Hambatan Hambatan Jadi Yang Ketiga Itu Design Plan Jadi Kita Punya Tiga Kolom Nah Pertanyaan-pertanyaan Yang Tadi Kita Punya Di Atas Itu Kita Mulai Dari Kita Ambil Satu Pertanyaan Oke Contohnya Pertanyaannya A Kita Ke Kolom Inisiatif Terus Kita Tulis Oke Dengan Pertanyaan Ini Apa Si Inisiatif Yang Kita Bisa Offer Solusinya Apa Tulis Disitu Kita Move on Ke Kolom Obstacle Terus Taruh Apa Si Calon-calon Pembahasan Seandainya Yang Bisa Kita Dapat Dari Solusi Itu Pasti Ada Gak Gak Satu Solusi Pun Yang Perfect Gak Punya Hambatannya Itu Gak Mungkin Nah Taruh Disitulah Akhirnya kita List down And list down Clearly Kayak apa nih Hambatannya Untuk Supaya Kalau Sambainya Inisiatif Itu Misa Gak Berhasil Nah Di kolom Ketiga Itu Kolom Design Plan Nah Design Plan Itu Lebih Apa Yang Harus Kita Lakukan Supaya Ini Berhasil Jadi Kita Punya Inisiatif Kita Punya Hambatan Kita Punya Design Plan Dengan Kita Metode Ini Kita Sangat Jelas Tahu Oke Apa nih Kita Udah Breakdown Dengan Jelas Banget Akan Kelihatan Sebenernya Problem Yang tadinya Kelihatan Besar Banget Itu Itu Sebenernya Akan Jadi Kecil Nah Semakin Sering Sebenernya Kita Bikin Kayak Gini Semakin Sebenernya Kita Problem Solving Skill Kita Akan Sedikit Sampai Naik Sampai Naik Sampai Naik Dan Ini Menjadi Skill Yang Berguna Kalau Menurut Kui Product Design Is Nothing More Than Problem Solving That's It Itu Gaze Lainya Itu Hanya Itu Jadi The Most Important Skill Itu Problem Solving Dan Cara Problem Solving Jelas Itu Dengan Kita Breakdown Pake Framework Yang Termudah Aku Gunakan Ini Di Kantor Aku Gunakan Di Hidupan Hari-hari Aku Bahkan Gunakan Ini Di Hidupan Personalku Dan So far Ini Sangat Membangun Aku Punya Contohnya Tapi At the moment Ini Isinya Masalahnya Duit Semuanya Jadi Mungkin Mungkin Bisa Dimulai Dengan Misalkan Mau makan Siang Apa Ya Jadi Problem Makan Siang Apa Mungkin Kalau di hari Sabtu Kalau di hari Kerja Kayaknya Nggak ada Waktu Kalau di hari Sabtu Mungkin Oke Apa Mungkin Gojeknya Mahal Atau Kayak Udah lah Makan Ini Jadi Ini Jadi Ini Kejauhan Ini Apa Namanya Ongkos Ongkirnya Jadi Mahal Betul Itu Jadi Udah Terakhir Solusi Terakhir Itu Pasti Yang Terbaik Termurah Terefektif Jadi Kalau Misalkan Saya Ambil Jadi Lebih Pada Saat Brainstorming Session Ini Mungkin Ada Juga Pernah Disebut Kalau Enggak Salah Itu Participatory Design Ini Lebih Bagaimana Kita Belajar Memanage Problem Memecah Menjadi Sesuatu Yang Kecil Kecil Jadi Mudah Untuk Dicerna Kali Ya Betul Oke So far Kalau misalkan Ini Jadi Buat Teman-teman Yang Baru Join Pertama Itu Sudah Sudah Bahas Tentang Gimana Punya Adapting Mindsetnya Seperti Apa Jadi Assume Nothing Jadi Leaving The Question Terus Bertanya Kemudian Katakanlah Di Mapping Apakah Challenge Ini Atau Solusi Ini Bisa Break Or Make The Best Solution Atau Inisiatif Baru Abis itu Lanjut Setelah Stakeholder Mapping Masuk Ke Brainstorming Tadi Nah Ini Ada Satu Pertanyaan Yang Berhubungan Mungkin Biar Sekalian Walaupun Mungkin Secara Tadi Implicit Sudah Terjawab Apakah People Itu Bisa Menjadi Problem Dan Kalaupun Itu Menjadi Problem Tapi Itu Karena Sudah Terkunci Akhirnya Dia memang Harus Bareng Dengan Kita Bagaimana Cara Manage Oke Yes Jawabannya Iya Wrong People Itu Bisa Menjadi Pusat Permasalahan Kita Tapi Kalau Memang Itu Memang Terkunci Dan Memang Kita Harus Bisa Terjaga Bareng Dia Itu Adalah Gimana Kita Setiap Orang Itu Punya Yang Namanya Apa Ya Kalau Aku Suka Bilang Itu Kayak Weakness I Would Say That Gitu Dia Pasti Punya Sebuah Witness Yang Mana Gak Ada Satu Orang Pun Mau Mungkin Sampai Sampai Level CEO Pun Mungkin Sampai Sampai Kapan Pun Gitu Gak Ada Satu Orang Pun Yang Memang Punya Segala Macam Skill Gitu Ya Kalau Aku Bilang Pasti Setiap Orang Itu Punya Punya Witness Dan Kalau Memang Kita Udah Terkunci Untuk Bekerja Dengan Orang Yang Menurut Kita Aduh Ini Orang Agak Susah Caranya Yang Terbaik Itu I Would Suggest Coba Cari Gimana Caranya Kamu Bisa Support Dia Sebenarnya Lihat Coba Witness Itu Ada Dimana Kamu Bisa Mendapatkan Satu Gap Untuk Support Dia Basically Karena Pada Dasarnya Orang Itu Menjadi Sulit Pada Saat Dia Tidak Apa Ya Kamu Sama Dia Tidak Insing Sebenarnya Kayak Apa Yang Kamu Tawarkan Dia Tidak Kayak What You Selling I Tidak Bisa Akibatnya Kita Berasa Kayak Oke Aku Udah Kasih Ini Kok Orang Tidak Mau Terima Karena Menurut Dia Aku Tidak Butuh Itu Sebenarnya Nah Coba Cari Kelemahannya Dia Apa Jadi Jadikan Kelemahannya Dia Itu Bahan Bahan Kita Kayak Oke Ternyata Kalau Orang Ini Dan Kita Sebenarnya Kalau Mau Berguna Untuk Dia Kita Harus Bisa Support Dia Di Bagian Itu Jadi Ini Bahan Pelajaran Karena Itu Menaikkan Skill Sebenarnya Pada Saat Kita Menjual Sesuatu Yang Orang Butuhkan Kita Jadi Seorang Yang Penting Dan Tapi Tidak Jadi Susah Pas Kerja sama Orang Itu Oke Mungkin Satu pertanyaan Lagi Sebelum lanjut Kali Ya Tadi Pertanyaan Dari Mbak Eli Kemudian Ada Dari Puspa Ini Pada Saat Menggunakan Yang Tadi Tiga Kolom Inisiatif Ambatan Desain Plain Itu Ada Hubungan Nggak Sama Mungkin SWOT Yang Strength Weakness Opportunity Sebenarnya Ada Jadi Kalau Senandainya Kayak SWOT Itu Kita Lebih Mencari Tahu Pasaran Seperti Apa Ada Weakness Ada Opportunity Ada Strength Nah Biasanya Contohnya Kita Punya Satu Ide Nah Ide Kita Ini Kan Ya Pasti Kita Kenosnya Adalah We can Actually Make up Kan Apa Strength Dari Ide Kita Apa Opportunity Di Luar Sana Kenapa Nah Ini Lebih Breakdown Untuk Lihat Apakah Sebenarnya Inisiatif Kita Ini Next Atau Enggak Sebenarnya Ini Leading The Plations Yang Di Atas Tapi Kalau Yang Tiga Kolom Tadi Itu Inisiatif Obstacle Sama Design Plan Itu Bagaimana Caranya Kita Bisa Move Apa Next Stepnya Dari Sini Banyak Orang Yang Mungkin Aku Ngobrol Sama Anak Anak Men Disku And I Do Learn This Along The Way Juga Dengan Struggling A Little Bit Here There Aku Belajar Ini Along The Way Kesulitannya Itu Adalah Kita Bingung Mau Move Itu Gimana Apa Next Stepnya Itu Apa Setelah Ini Itu Membantu Aku Untuk Bikin Next Stepnya Itu Apa Oke Mungkin Kita bisa lanjut Tadi Katakanlah Sudah ada Manage Dan Disana Ada Team Ini Mungkin Ada Boleh Sama Strength Witness Juga Ketika Dalam Satu Team Itu Ada Yang Orang Itu Jago Banget Ada Orang Yang Mungkin Dia Knowledge Sangat Luas Ada Yang Mungkin Dari Satu Orang Sangat Wise Dengan Segala Experiencenya Dia Nah Ini Ini Kan Apa Namanya Ini Kayak Semacam Dinamika Ataupun Keberagaman Dalam Sebuah Team Nah Kalau Dari Mbak Sonja Sendiri Ketika Manage Team Apakah Memang Harusnya Semua Itu Sifatnya Yang Semua Harus Jago Dalam Skillnya Masing-masing Atau Yang Penting Ada Satu Orang Jago Cukup Yang Lain Men Support Atau Gimana Oke Mungkin Sebenarnya Gini Kali Ya Ini Ini Masuk Sebenarnya Kedalam Ini Ini Mungkin Relate Dengan Ketanyaan Banyak Yang Berhubungan Dengan Personal Growth Dari Setiap Orang Gitu Ada Satu Ngobrol Sama Timku Atau Sama Menter Situ Juga Dan Personally Aku Juga Gitu Setiap Hari Aku Bangun Aku New For Me Gitu Apa Personal Growth Kul Saat Lajar Nah Mereka Yang Pertanyaan Yang Selalu Aku Dapet Itu Adalah Gimana Caranya Supaya I Can Be Better Itu Pertanyaan Semua Orang Do I Need To Be More Better Atau More Efficient Atau Do I Need To Expand My Skill Set Atau I Should Deep Dive Into Particular S Itu Menjadi Sebuah Pertanyaan Yang Selalu Kita Terjadi Tim Apalagi Kita Akan Ketemu Orang Yang Kayaknya Jago Banget Semuanya Itu Kayak Bisa Atas Dalam Tim Yes Ada Lagi Kita Mungkin Kerja Sama Satu Tim Yang Memang Orangnya Kayak Slow Aja Kayak Slow Aja Kayak Learning Theater Learning Itu Tidak ada Yang Salah Juga Sebenarnya Memang Kayak Dia Ada Kemauan Personal Growth Ya Tapi Ini Sangat Kalau Untuk Product Design Khususus Ya Mungkin A Wile Agile Mungkin Sekitar Almost A Year Agile Ada Setahun Yang Lalu Aku Pernah Tumble Satu LinkedIn Post Yang Menurutku Kasih The wrong Idea Tentang Product Design Disini Mereka Mereka Ngebahas Tentang Product Design Ladder Jadi Oke Pertama Kali Kita Kalau Mulai Product Design Itu Kita Mulai Dari Mana Dan Kita Harus End Up Di Mana Mereka Mereka Bikin Jenjang Karir Yang Mana Di Posting Itu Mereka Sebut Oke Paling Bawah Itu Ada UI Designer Naik Itu Ada UI Designer Naik Lagi Ada Product Designer Naik Lagi Ada Principle Product Designer Habis Itu Kaya Head Product Design Kayak Gitu Karena Main Set yang Seperti Ini Akibatnya Semua Orang Yang Ada UI Design Itu Mereka Mulai Migrate Pelan Pelan Mereka Menganggap Seperti Jenjang Karir Mereka Migrate Pelan Oke Dari UI Aku Udah Udah Bisa UI Lagi Karena UI Lebih Bawah Nih Gitu Kurut Naik Atas Gitu UX Abis Dari UX Aku Kayak Aku Mau Jadi Produk Design Mereka Mau Naik Karena Mereka Jenjang Karir Itu Dan Sejujurnya Untuk Itu Jenjang Karir Yang Salah Gitu Kayak Tidak Ada Salahnya Kalau Seandainya Kita Memilih Apakah Kita Mau Jadi Seorang Yang Lebih Generalis Apakah Kita Mau Jadi Orang Yang Lebih Spesialis Sebenarnya Di Satu Di Satu Area Jenjang Karir Itu Enggak Kayak Tangga Kayak Gitu Enggak Mereka Lebih Ke Satu Baris Dengan Skillset Yang Beda Beda Contohnya UI Designer Kayak Beberapa Waktu Yang Lalu Aku Kedapatan Satu Mantis Yang UI Designer Dan Mereka Bilang Kalau Seandainya Kak Aku Sebenarnya Lagi Pengen Mereka Lagi Mencari Kayak Advice Kayak Aku Pengen Dive Deep Into UX Aku Tanya Kenapa Terus Kenapa Aku Tanya Dia Kayak Bilang Iya Karena Aku Merasa Karirku Gak Berkembang Berkembang Kalau Aku Di UI Terus Kayak Aku Ideku Gak Pernah Didenger Orang Terus Ya Maksudnya Aku Gak Bisa Naik Gaji Itu Kan Berhubungan Tentetak Semuanya Jadi Karena Itu Aku Mau Tindakan UX Terus Kayak Oke Pada Dasarnya UI Karena Mereka Melihat Si UX Problem Solver Si UI Itu Sebenarnya Problem Solver Tapi Mereka Lebih Solving Problem Yang Kayak Apa Kayak Kalau Toko Dia Menyelesaikan Masalah Yang Di luar Di luar Toko Yang langsung Orang masuk Toko Langsung Lihat Ini Barang-barang Yang Kelihatan Di mata UX Itu Menyelesaikan Masalah Yang Tidak Kelihatan Di mata Yang Di belakang Dia Kayak Orang Belakang Sebenarnya Dia Nanya Oke Menurut Papa Yang Terbaik Yang Mana Sebenarnya Tidak Ada Yang Terbaik Yang Mana Jawabannya Tidak Ada Yang Apakah Aku Harus Di Yang Mana Aku Jadi Generalis Aja Atau Aku Jadi Spesialis Aja Yang Manapun Yang Kamu Pilih Itu Tidak Ada Masalah Is 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 As 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 Good Kenapa Karena Pada Saat Kamu Memang Kamu Punya Satu Skill Dimana Contohnya Skillnya UI Design Kamu Udah UI Design Udah Lama Ui Design Sendiri Punya Jenjang Career Sendiri Yang Namanya Jadi Senior UI Abis Jadi Ui Abis Itu Ada Lagi Yang Lainya Tapi Karena Kamu Dalemin Sesuatu Dengan Sangat Dalem Kamu Menjadi Seorang Spesialis Aku Personally Itu Percaya Dengan Seorang Spesialis Aku Gak Bilang Generalis Itu Maksudnya Salah Dengan Itu No It's Your Choice Tapi Ini Seperti Ilmu Ekonomi Mencari Kerja Itu Seperti Ilmu Ekonomi Semakin Banyak Supply Si Pembeli Atau Yang Yang Hire Itu Akan Semakin Peaky Semakin Peaky Jadi Supply Itu Jadi Mili 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 Dan Semakin Spesialis Kita Dengan Sebuah Skill Semakin Kita Lebih Dinyap Pada Saat Tadi Kita Ngomongin Tentang Stakeholder Mapping Pada Saat Seorang Melakukan Stakeholder Snipping When You Are Good At Something Kamu Akan Diingat Oh Ya Orang Itu Bagus Dengan Ini Oke Dia Cocok Untuk Bantu Aku Untuk Kerja Ini Gitu A lot Of Your Project A lot Of Mau Dibilang Uang Sampingan Atau Mungkin Bisa Jadi Your Personal Business Suatu hari Nanti Itu Tidak Terjadi Di Level General Itu Terjadi Di Level Special Specialist Jadi Mungkin Kalau Orang Tanya Sama Aku Menurut Aku Harus Jadi General Specialist Aku Selalu Lebih Percaya Ke Specialist Nah Gimana Caranya Supaya Next Question Aku Sering Dapet Juga Adalah Oke Aku Tahu Dari Mana Specialist Aku Ada Dimana Nah Itu So Common Jadi Karena Aku Banyak Dapet Pertanyaan Itu A while Ago Aku Juga Pernah Bikin Satu Framework Yang Namanya Assessment Assessment Grid Aku Post Itu Juga Di LinkedIn And Serti Aku Bisa Nunjukin Itu Di Sini Tapi Kalau Kamu Bisa Nyari Postingan Yang Namanya Assessment Grid Di Siklu Itu Bisa Dibunakan Untuk Self Review Atau Kalau Di Kampar Aku Pakainya Itu Buat Team Review Untuk Mengetahui Tingkat Knowledge Dari Seseorang Di Sebuah Topik Atau Sebuah Project Atau Di Sebuah Idea Apabila Ternyata Nah Disitu Aku Udah Langsung Taruh Ada Matrix Matrix All You Have To Do Ambil Matrix Taruh Di Kolom Yang Sesuai Contohnya Kolom Yang Pertama Itu Kolom Yang Generalist Ini Adalah Contohnya Kita Ambil Satu Matrix Yang Namanya Statistik Itu Seberapa Dalam Kamu Kenal Statistik Do you Have A Lot Of Knowledge In It Atau Do you Have Less Knowledge Atau Ternyata Kamu Punya A Lot Of Knowledge And A Lot You Can Talk A Lot Of Topic About It Semakin Kamu Bisa Ngomong Tentang Banyak Topik Tentang Itu Dan Semakin Kamu Bisa Kamu Tahu A Lot Of Knowledge Tentang Itu Kamu Akan Menjadi Semakin Specialist Semakin Specialist Semakin Specialist Nah Apa A Slap In The Face Kayak Kita tuh Sadat Oh Ini Sebenernya Kelamahannya Kita Gitu Kan Nah Ini tuh Sebenernya A Moving Grit Gitu Kalau aku Bilangnya Ya Bener Nantuinya Dengan Sadar Diri Dengan Sadar Diri Dengan Kita Jujur Dengan Diri Kita Aku Bagus Dimana Dan Aku Jelek Ada Dimana Masukin Ke Kolom Itu Pada Saat Kamu Lihat Sebenernya Jelek Kamu Ada Di Kolom Yang Sebelah Sini Oke At Lihat Kamu Tahu Kamu Harus Belajar Apa Untuk Memperbaiki Diri Untuk Menjadi Seorang Yang Mungkin Spesialis Di Expertise Itu Atau Kalau Sampai Kamu Lihat Ternyata Ilmuku Lumayan Banyak Di Topik Ilmuku Lumayan Banyak Semakin Kamu Tahu Kamu You Have A lot Of Knowledge In Something Kamu Akan Semakin Berani Untuk Speak Up About It Kamu Akan Semakin Berani Juga Untuk Say Things About It Yang Mana Akan Sangat Membantu Your Personal Group Semakin Kamu Semakin Personal Group Semakin Baik Oke Nah Ini Kalau Melihat Dari Contoh Jadi Kayaknya Karir Seorang UI Designer Itu Jadinya Mandek Karena Dia Harus Memigrasi Sampai Akhirnya Menjadi Prinsipal Design Jadi Product Design Dulu UX Designer Product Design Kemudian Pindah Mungkin Ini Ada Hubungan Juga Dari Sisi Sebuah Perusahaan Ketika Katakanlah Perusahaan Itu Dia Tidak Memberikan Ruang Gerak Career Path Baik Untuk Spesialis Sama Generalis Nah Kalau Dari Pengalaman Mbak Sonyo Sendiri Sebagai Sebuah Entitas Perusahaan Enterprise Company Ataupun Star-up Gimana Supaya Ini Biar Tetap Minimal Balance Jadi Dua Sosok Spesialis Dan Generalis Itu Bisa Di Akomodir Oke I would Say Ini Memang Ini Sangat Normal Dengan Mindset Yang Product Design Itu Mungkin Lebih Kedua Instead Of Instead Of Mungkin Bikin Inisiatif Tapi Kalau Aku Belajar Mungkin Dari Aku Pernah Kerja Di Star-cut Yang Kecil Juga Star-cut Yang Sama Star-cut Yang Besar Biasanya Memang Semakin Besar Sebuah Perusahaan Mereka Akan Semakin Sadar Dengan Ini Dan At The Moment Kalau Dari Di Company Kilihan Juga Di Tokopedia Everyone Is Aware Of Itu Itu Karena Memang Kita Inisiatif Juga Untuk Mulai Educate Orang Lain Dengan Oke Maksudnya Everyone Have The Same Voice As Each Other Karena Ide Semua Orang Itu Ide Yang Bagus Kita Tinggal Yang Pertin Itu Bagaimana Caranya Kita Mengutarakan Ide Tadi Terkadang Kita Punya Ide Yang Bagus Tapi Karena Kita Tidak Mengerti Bagaimana Cara Mengutarakannya Sama Orang Lain Akhirnya Ide Kita Tidak Diharjain Akhirnya Karena Tidak Diharjain Dia Lebih Maksudnya Sebagai Doer Instead Of Go To Person Yang Yang Ditanya Untuk Memberikan Sebuah Ide Jadi Yang Aku Suka Sarankan Juga Sama Orang Yang Juga Punya Masalah Yang Sama Adalah Pertama Assess Yourself Jangan Assess Your Company Assess Yourself Apa Yang Selama Ini Kenapa Menurut Selama Ini Sulit Diterima Sama Orang Lain Karena Mau Kamu Di Posisi Seperti Apapun Dengan Title Seperti Apapun Organisasi Itu Ada Yang Tinggi Ada Yang Sedang Ada Yang Rendah Ada Yang Masih Di Bawah Lagi Begitu Kan Tapi Semuanya Connect Yang Dari Bawah Langsung Record Ke Atas Kita Enggak Kutus Dia Connect Pada Saat Kamu Di Paling Bawah Pun Tapi Ide Itu Memang Bagus Dan Bisa Diterima Itu Naik Naik Atas Oh Ide Ini Bagus Dan Atasan Pasti Lebih Dateng Untuk Nanya Ini Gimana Menurut Menurut Ini Gimana Jadi Aku selalu Advise Coba Assess Dirimu Dulu Cari Tau Kenapa Ide Sulit Diterima Orang Apakah Karena Mungkin Kamu Terlalu Chaos Sampai Kamu Gak Tau Gimana Ceren Mengutar Kan Yang Tepat Gitu Atau Mungkin Conversational Skill Mesti Harus Dilatih Atau Mungkin Knowledge Yang Harus Tamu Lati Untuk Akhirnya Bisa Ideate Sesuatu Gitu Oke Ini Ada hubungannya Sedikit Atau Bisa Jadi Ada Hubungan Cukup Banyak Juga Ada Pertanyaan Dari Mas Putra Ini Ketika Dia Mungkin Ada Self Sement Tapi Ini Juga Antara Dirinya Bisa Jadi Dengan Orang Lagi Gimana Cara Mencari Masalah Dari Orang Yang Mungkin Dia Ngerasa Punya Masalah Gitu Tunggu Boleh Boleh Di Conteks Apakah Ini Personal Atau Ini Lebih Kamu Mencari Mas Konteksnya Mungkin Sebuah Problem Untuk Lebih Profesional Atau Product Lebih Kesana Jadi Kita Mau cari Sesuatu Problem Yang dimiliki Orang lain Tapi Orang lain Tidak Ngerasa Bahwa Itu adalah Problem Mungkin Itu Oke Kalau Aku tangkap Mungkin Ada Tiga Kemungkinan Yang pertama Dia Mencari Masalah Di tempat Yang Tidak Ada Masalah Yang pertama Yang kedua Mungkin Lebih Mencari Masalah Dari Orang Yang Sepertinya Tidak Punya Masalah Atau Yang Mana Tapi In Any Case Apabila Itu Yang pertama Apabila Dia mencari Masalah Yang Di tempat Yang Menurutnya Tidak Ada Masalah Well That's not Possible Karena Apabila Memang Kita relate Ini ke Product Setiap Product Itu Punya Masalah Impossible Sebuah Product Itu Perfekt Gak Punya Masalah Itu Gak Mungkin Bagaimana Caranya Kita Mencari Masalah Ini Bisa Jadi Mungkin Proses Iteratif Dari Si Product Itu Sendiri Untuk Tau Gimana Caranya Untuk Iterasi Yang Terbaiknya Jadi Kalau Mencari Masalah Di Sebu Product Itu Bisa Dari Segitu Tapi Kalau Sandainya Yang Pertanyaan Mu Lebih Ke People Mencari Masalah Dari Orang Yang Apakah Kamu Mencari Gap Untuk Support Orang Ini Dimana Dia Keliatannya Tidak Butuh Gap Itu Ini Lebih Mengenali Seseorang Lebih Baik Coba Cari Tau Mungkin Kamu Agak Sulit Mengetahui Dia Personally Mungkin Cari Tau Dari Dia Punya Kolek Atau Dia Punya Mungkin Bekasinya Atau Mungkin Maksudnya Teman Kantornya Dia Cari Tau Dengan Orang Di Sekitarnya Dia Bagaimana Cara Dia Handle Sebuah Project Atau Bagaimana Cara Dia Bekerja Karena Setiap Aku Bilang Setiap Orang Itu Punya Wiknas Mungkin Personally Aku Sendiri Pun I Have A lot Wiknas Wiknas Saat Aku Mencari Tim Aku Mencari Tim Yang Bisa Fill in the gap Of my weakness Karena Baru Dengan Kita Solid Gak ada Satu orang Yang Gak punya Masalah Bener-bener Nah Ini Saya lanjut Lagi Ada pertanyaan Juga Ini Mau yang Agak Sorry Sorry Mas Mau nanya aja Kalau Itu Menjawab Atau Enggak Yang Tadi Tapi Kalau Seandainya Itu Tidak Menjawab Mungkin Kalau Misalkan Ternyata Masih Perlu Konteks Lagi Bisa Dikasih Lanjutan Pertanyaan Lewat Question Box Atau Via Comment Juga Nah Ini Ada Satu Pertanyaan Dari Mbak Arini Pada Saat Create Sebuah Produk Gimana Supaya Tetap Punya Stand Stand Point Yang Kuat Tapi Mungkin Lebih Ke Proses Ideal Ini Ya Ideal Secara Pribadi Personal Tapi Tetap Keep up Sama Trend Yang Ada Stand Point Yang Kuat Ini Apakah Maksudnya You Have An Idea Terus Kamu Menurut Ini Ideanya Itu Idea Yang Terbaik Dan Kamu Mau Fight For The Idea Tapi Tetap Bisa Mengikuti Apa Yang Ada Di Luar Sana Apakah Apabila Memang Itu Maksudnya Itu Kembali Lagi Bagaimana Cara Kita Komunikasi Dengan Team Kita Untuk Supaya Ide Kita Bisa Diterima Pada Saat Kita Punya Sebuah Standpoint Yang Kuat Standpoint Kita Berasal Dari Sebuah Research Intuition Atau Experience Itu akan Menjadi Insight Yang Berharga Buat Orang Lain Nah Communicate That Jual Jual Experiencenmu Jual Intuitionmu Jual Apa Ya Jual Researchmu Dengan Cara Yang Terbaik Sama Kepada Orang Yang Perlu Kamu Jual Ini Gitu Karena Tiga Hal Ini Itu Ini Kayak Sebuah Standpoint Yang Cukup Kuat Menurut Dengar Juga Apa Kata Orang Ini Dan Kenapa Dia Menolak So Dengan Kayak Gini Kamu Tetap Juga Bisa Tetap Juga Bisa Punya Voice In The Project Jadinya Aku Harap Itu Menjawab Pertanyaan Mua Ya Iya Kalau Misalkan Ini Mau Di Follow up Bisa Langsung Nanti Di Comment Lagi Ini Ada Satu Pertanyaan Dulu Mungkin Ini Cukup Terjadi Juga Mungkin Ya Apalagi Sebuah Sebuah Perusahaan Yang Sudah Cukup Mature Gimana Kalau Misalkan Tadi Di bagian Inisiatif Pada Saat Brainstorming Atau Code Design Ternyata Kebanyakan Hambatannya Justru Di Aturan Polisi Berarti Tadi Polisi Ini Maksudnya Ke Obstacle Jadi Column Obstacle Itu Kita Nggak Bisa Nggak Semuanya Bisa Kita Ganti Ganti The reason Kenapa Kita Punya Obstacle Itu Adalah Karena Memang Obstacle Itu Bisa Macam-macam Bisa Polisi Bisa Mungkin Orang lain Nggak suka Ini Atau Bencana Alam Di luar Itu Sesuatu Yang Bisa Kita Ganti Yang Bisa Kita Ganti Di Kolumn Ini Cuma Inisiatif Sama Design Plannya That's The reason Kenapa Kita Punya Tiga Kolumn Ini Supaya Kita Sadar Kalau Memang Polisi Yang Bisa Kamu Ganti Oke Berarti Kamu Masukin Sebenarnya Di Design Plannu Apa Yang Harus Kamu Lakuin Untuk Mengganti Polisi Tapi Kalau Polis Ini Adalah Nggak Bisa Betul Jadi Sebenarnya Itu Yang Banyak Yang Aku Pelajarin Pada Saat Aku Bikin Inisiatif Obstacle Sama Design Plann Itu Di Awalnya Biasanya Kayak Inisiatif Tiga Obstacle Lima Design Plann Biasanya Banyak Tapi Semakin Berjalannya Waktu Terkadang Design Plann Itu Ada Obstacle Sendiri Akhirnya Aku Pindah Oh Oke Pindah Sini Ini Sebenarnya Belum Perbaiki Aku Punya Inisiatif Terus Menerus Akhirnya Sampai Inisiatif Itu Bisa Dibilang The Most Workable Inisiatif Makanya Ini Living Dokumen Sebenarnya Dia Itu Hidup Kita Berganti Terus Tapi Itu Beauty Problem Solving Kita Nggak Bisa Dapat Mau Kita Experience Apapun Kita Nggak Bisa Dapat Solution Di The First Go Itu Nggak Bisa Kita Pasti Akan Ada Iteration Process Sampai Kita Dapat Sampai Akhirnya Yang terakhir Itu Yang terbaik Itu The Inisiatif For Semoga Semoga Itu Menjawab Pertanyaan Kamu Oke Nah ini Ada satu Pertanyaan Mungkin Ini Mewakili Juga Beberapa Pertanyaan Dari yang Lain Dari Mas Tadi Pertanyaan Sebelumnya Dari Mbak Eka Dari Mas Ini Project Project Manager Dan Biasanya Project Manager Itu Sebenernya Dia Lebih Deal Dengan Environment Di Luar Environment Yang Di Luar Kantor Lebih Still Working Kalau Menurutku Biasanya Project Manager Tapi And Dan Kita Punya Karena Kita Bikin Product Sekarang Akhirnya Namanya Jadi Project Manager Aku Juga Tau Banyak Di Luar Sana Yang Memang Migrasi Dari Project Manager Menjadi Product Manager Perbedaannya Di Disini Ada Di Skillset Yang Dibutuhkan Project Manager Common Skillset Dari Mereka Berdua Ini Adalah Lebih Documentation Bagaimana Mereka Membuat Documentation Yang Terbaik Sedangkan Kalau Tambahannya Untuk Product Manager Itu Mereka Lebih Diharapkan Untuk Lebih Menurutku A lot Of The Technical Stuff Bagaimana Caranya Untuk Breakdown Product I would Say Breakdown Development Process Menjadi Yang Terbaik Supaya Nggak Telat Kalau Cuma Punya Orang Segini Dimana Kalau Seandainya Obstaklenya Ini Apa Kalau Obstaklenya Ini Apa Yang Harus Dilakuin Jadi Mereka Lebih Diharapkan Mempunyai Skillset Yang Lebih Teknikal Jadi Kalau Perbedaannya Apa Itu Perbedaannya Ada Disitu Yet At the Moment Memang Sudah Banyak Yang Migrasi Juga Dari Si Project Manager Ke Product Manager Ya Dan Kalau Misalnya Ngelet Sekarang Juga Hampir Semua Perusahaan Itu Sudah Lebih Menghargai Dan Lebih Mengekspos Kebutuhan Baik itu Product Owner Product Manager Dan Ini Jadi Salah Satu Antara Supply Demand Juga Untuk Lihat Sekarang Iya Sih Mungkin Kalau Seandainya Especial Kalau Seandainya Kita Lihatnya Dari Digital World Product Manager Itu Saat Dicari Ini Sama Sebenarnya Sama Product Design Juga Semakin Supply Sorry Semakin Demand Semakin Banyak Semakin Kita Diharapkan Menjadi Spesialis Di Sesuatu Jadi Hillset Itu Tambah Lama Kita Harus Tambah Dalam Oke Ini Berhubung Waktunya Mendekati Limit Jadi Mungkin Saya Coba Recap Sedikit Resumnya Diskusi Di awal Bahwa Untuk Antara Problem People Sama Product Itu Justru Titik Awalnya Itu Di Bagian Gimana Caranya Mengadopsi Beginner Mindset Assume Nothing Terus Tetap Living the Question Karena Itu Salah Satu The Beauty Dari Seorang Product Designer Tetap Living the Question Jadi Begitu Sudah Sudah Punya Mindset Seperti Itu Kemudian Make the Challenge Caranya Dengan Stakeholder Mapping Dipetakan Dari Problem Kira-kira Siapa Siapa Yang Relevan Dengan Problem Tersebut Yang Punya Expertisenya Kemudian Kita Masuk Ke Brainstorming Station Co-design Dipecahkan Problem yang besar Tadi Dipecah kecil-kecil Inisiatifnya Apa Obstacle Hambatannya Apa Kemudian Ini Plan Untuk Menjalankan Seperti Apa Supaya Ini berhasil Make it Work Kira-kira Itu Atau Ada Mau Ditambahkan Sekalian Kasih Tips Feedback Giving Closing Dari Bapaknya Sebenernya Itu Kalau Mau Itu Kayak Outline Itu Seperti Itu Cuman I know A lot Of People Struggling With That Which Is Oke Gitu Karena It's a Learning Curve Juga Buat Semua Sekarang Aku punya Masalah Lebih Gede Lagi Gitu Tapi Kalau Seandainya Memang Kalian Yang ada Disini Mungkin Butuh Bantuan Untuk Menganalisa Ini Sekarang Skill Yang terbaik Itu Ada Dimana Atau Sebenernya Untuk Yang terbaik Itu Apa Yang harus Lakukan Skill Yang Punya Sekarang Itu Sebenernya Aku Partner Sama Edithilis Jadi Kalau Ke Websitenya Edithilis .org Atau Design.org Nah Itu Boleh Dicek Sitenya Aku Partner Sama Mereka Itu Aku Kasih Free Mentorship Untuk Bantu Kamu Cari Tahu Skill Terbaik Itu Bisa Dipakai Buat Apa Benarnya Jadi Kalau Memang Kamu Tertarik And You Have A Personal Struggle Disitu I'll Be More Dan H To Hope Aku Tuga Handle Ada Mungkin Kalau Sandean Lampeng Lihat Apa Ya Mungkin Lihat Apa Yang Mereka Sudah Cheap Gitu Aku Banyak Posting Juga Di Link Itu Jadi Boleh Lihat Ke Saat Oh Iya Jadi Mbak Soenya Ini Juga Menyediakan Service Mentoring One on One Gitu Ya Kalau Salah Link Ada Di Profile Instagram Juga Ya Di Link Tring Jadi Kalau Misalkan Buat Teman Teman Yang Pengen Diskusi Lebih Lebih Lanjut Gitu Ya Saya Ini Ada Dimana Titiknya Tepatnya Dimana Gitu Ada Hasil Asesmen Bisa Dibantu Dengan Mbak Sonya Juga Gitu Oke Mungkin Ada Pesan Pesan Sebelum Kita Ini Waktunya Sedikit Lagi Dari Mbak Sonya Buat Teman Teman Semua Yang Ada Disini Mungkin Pesannya Cuman Bukan Pasan Take It Easy Itu Take It Easy Karena Sesuatu Yang Aku Sangat Lihat Kalau Yang Orang Sangat Struggling Itu Adalah Mereka Struggling Dengan Diri Mereka Sendiri Untuk Memaksa Menjadi Sesuatu Yang Memang Mungkin Bukan Skill Mereka You Don't Have To Karena Skill Itu Punya Value Tersendiri Jadi Cuman Bagaimana Cara Kamu Mendalami Skill Itu Take It Easy Dan Pasti Kalau Mengerjakan Suatu Dengan Senang Hati Aku Selalu Percaya Semuanya Itu Ambil Tidak Oke Ini Teman-teman Take It Easy Tidak Usah Dipaksakan Karena Kalau Memang Sesuai Dengan Sesuai Dengan Sitrahnya Nanti Dia Akan Berkembang Dan Apalagi Bikin Happy Otomatis Dia Akan Berkembang Dengan Sendirinya Oke Sekarang Masih ada Dua Menit Buat Teman-teman Nanti Kalau misalkan ada Pertanyaan Bisa juga Nanti Via DM Dengan Di Kodex Di Kodex Telekom Di akun Instagram Kodex Telekom Nanti Ini Juga Akan kami Post Lewat Instagram Live Dan Nanti Ada di Podcast Kodex Di Spotify Buat Mbak Sonja Thank you Very much Atas Waktunya Atas Kesempatannya Sebenarnya Topik ini Sangat luas Karena Makin Ditanya Makin Dalam Lagi Mungkin Next Kita Bisa Ketemu Lagi Kapan-kapan Kalau Di Instagram Story Tapi Waktu Pas aku Bawain Ini Di Pas Live Kayak Itu Emang Pertanyaannya Jauh Lebih Dalam Iya Semoga Kita Bisa Ketemu Lagi Di Selanjutnya Baik Offline Ata Online Oke Maksudnya Thank you Very much Dari saya Juga Pamit Thank you Semuanya Thank you Semuanya Hopi Selamat Malam Selamat Nikmati Hari Libur Long Weekend Sampai Dengan Sampai Jumpa Dengan Acara Bicara Bicara Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye